Paket bantuan dari NKRI termasuk untuk Gaza menumpuk di Mesir setelah penyeberangan Rafah ditutup. Sahabat bagi-bagi, hingga hari keempat perang Hamas dan Israel, warga sipil Palestina di Gaza masih terkepung. Paket bantuan kemanusiaan untuk warga sipil di Gaza dilaporkan tertahan di dekat perbatasan Mesir setelah penyeberangan Rafah ditutup. Melansir AFP, Minggu, 15 Oktober, konvoy bantuan tersebut menumpuk dan belum bisa tersalurkan kepada sipil di Gaza. Diketahui, penyeberangan Rafah ini merupakan satu-satunya akses masuk ke jalur Gaza. Penyeberangan Rafah ditutup sejak Selasa, 10 Oktober, setelah tiga serangan udara Israel mengenai pos perbatasan Palestina di sana dalam kurun waktu 24 jam. Sebelumnya, pengiriman bantuan dari Jordania, Turki, dan Uni Emirat Arab dilaporkan telah tiba di Bandara El Aris, yang berada 50 km di sebelah barat penyeberangan Rafah. Bantuan itu datang bersama dengan pasukan medis dari Organisasi Kesehatan Dunia, atau HU, yang diakini cukup untuk memenuhi kebutuhan 300 ribu orang. Mesir sendiri telah mengirimkan konvoy 100 truk pengangkut yang membawa seribu ton bantuan. Sementara itu, para saksi mata mengatakan bahwa blok-blok beton yang dipasang oleh Mesir untuk membentengi perbatasan setelah pengeboman Israel masih berada di tempatnya. Mereka berkata, kemungkinan tidak ada jalan yang dipertimbangkan untuk dibuka dalam waktu dekat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!